Kita beralih ke informasi lain, Pembersa Presiden Jokowi melempar sindiran saat berpidato di Kongres 3 Partai Nasdem. Jokowi menyatakan ada pihak yang datang ramai-ramai di awal, lalu kemudian ramai-ramai meninggalkannya di akhir. Presiden Jokowi dulu curhat soal dinamika politik yang bisa terjadi saat jabatan akan segera berakhir. Saat berpidato di pembukaan Kongres 3 Partai Nasdem, Minggu 25 Agustus 2024, Jokowi menyendir pihak yang datang ramai-ramai di awal, lalu pergi ramai-ramai di akhir. Jokowi tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud, namun ia menegaskan sindiran itu bukan ditujukan kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan, tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu ramai-ramai. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin, itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Jokowi juga menceritakan hubungannya dengan Surya Paloh yang ia sebut sebagai teman diskusi. Ia pun mengenang Nasdem sebagai partai yang pertama kali mencalonkannya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Meski sempat berbeda pilihan di Pilpres 2024, Jokowi menyatakan hal itu merupakan hal yang biasa. Walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya di satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa, biasa itu wajar. Salaman hari ini, salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi langkah Nasdem yang awalnya tidak mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun kini mendukung keberlanjutan pemerintahannya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Kita bukan selalu memberikan dukungan sepenuhnya.